Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mencari artikel referensi. Pertama-tama akan kita cari pada Google Scholar. Untuk itu pada Google Scholar kita ketikan di sini Google Scholar. Kemudian kita cari Google Scholar. Dari sini akan kita dapatkan link tentang Google Scholar. Kemudian kita klik Google Scholar. Maka akan kita dapatkan tentang link dari Google Scholar. Seperti ini ya. Kemudian ini dari sini kita bisa ketikan misalkan yang terkait dengan network planning. Network planning ya. Di sini network network planning model misalkan. Maka kita akan dapatkan artikel-artikel yang berkaitan dengan network planning model. Di sini banyak kita dapatkan ya. Kemudian ini new transition planning model. network planning. Ini kalau kita klik. Ini adalah di akademia. Akademia kita klik ini. Metode verspatial power network planning. Kita klik ya. Kalau kita masuk ke sitenya akademia.edu. Oke kita tunggu sebentar. Oke kita tunggu sebentar. Oke maka kita akan dapatkan ini. satu file ini. Kemudian file ini kita bisa download di sini. Ini adalah tanda download. Kita bisa download file ini untuk kita simpan dalam satu folder. Nanti akan kita gunakan. Oke kita kembali lagi ke Google Scholar ya. Ini banyak sekali yang bisa kita ambil dari Google Scholar. Ini kita bisa pada halaman berikutnya. Lembar berikutnya lembar yang kedua. Ya. Kita bisa mencari apa artikel yang mana saja yang terkait dengan network planning. Misalkan ini ya. dan dynamic optimization model verspatial network planning. Ini kita klik di sini. Oke kita tunggu dulu sebentar ya. Maka dia akan menuju pada file PDF nya ya. Oke ini file PDF nya kita dapat kita bisa download di sini ya. download di sini. Oke. Nah itu tentang dari Google Scholar ya. Kalau misalkan ini kita searching kita cari. Misalkan tentang Blip Event Point. Blip Event Point. Blip Event Point. Blip Event Point. Oke. Dia akan mencari paper paper atau article author yang terkait dengan Blip Event Point. Kita yang kita bisa download adalah yang ada di sebelah kanannya ini ada PDF ya. Nah ini kita bisa klik ini. Misalkan ini kita klik. Maka kita akan dapatkan file tentang Blip Event Point. Oke. 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 Kita tunggu sementara. Sedang mendownload ini ya. Nah. Ia nih kitaальной. Terima kasih. Kalau muncul ini kita refresh lagi ya, biar cepat kita refresh, oke kita tunggu sebentar, oke muncul ya, ini ya break event point on optimization trajectories of deep neutral net planning, oke. Dan itu kita download disini, ini adalah tanda download disebelah kanan ini, oke sekarang kita lanjutkan lagi dengan yang berikutnya, kita bisa lihat yang selanjutnya ya, file-file tentang break event point disini ada, tapi yang ada sebelah kanannya, application of break event point analysis. Ini kita bisa klik lagi disini, kita klik disini, oke. Kita tunggu sebentar lah, maka kita dapatkan, kemudian kita download disini ya. Oke, nah itu tentang break event point ya. Kemudian ya bisa juga kita mencari ya pada website yang lain, misalkan akademia, akademia, akademia itu ya. Oke, kita akan masuk ke website-nya akademia. Oke, ini akademia. Oke, ini akademia. Oke, kalau saya sudah ada punya passwordnya ya, ini bisa login langsung ya. Kalian yang belum punya password, belum punya, belum sign up, ya harus sign in dulu ya. Sign in-nya bisa dengan Google atau dengan Facebook, ya. Nah ini, ini sudah masuk ke akademia. Nah, di akademia ini, kalian di akademia ini yang berbayar ya. Nah, kemudian kalau yang tidak berbayar itu masih terbatas pencariannya ya. Nah, disini kita bisa searching ya, searching tentang artikel misalkan tentang break event point. Break event point. Break event point. Oke ya. Enter, maka dia akan mencari semua paper yang ada judulnya break event point. Oke, kita tunggu sebentar. Nah. Oke, disini tentang break event point semua ya. Break event point, break event point ya. Break event point ya. Break event point ya. Kemudian kita bisa, ini sampai 26 halaman ya. Kita bisa download, ini download ya. Oke. 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 Yang berikutnya. Ini ada 252 paper tentang break event point ya. Anilisis break event point ya. Anilisis break event point. Anilisis break event point. Modul, bisa tentang teorinya ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya. Anilisis break event point ya. Oke. Oke. Kita bisa lihat disitu ya. Oke. Ini statistik impas ya. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris ya. Pada perusahaan jasa. Ini pada perusahaan jasa ya. Ini berapa paper ya. Yang tadi berapa teori-teori. Ya. Benji-benji keuangan lanjutan break event point. Ya. Anilisis break event point pada usaha warahrabah cappuccino. Berarti ini merupakan suatu paper ya. Jadi kalau sudah merupakan judul seperti itu, berarti itu adalah hasil penelitian. Kemudian ini ada tentang break event point lagi. Kemudian analisis break event point. Banyak yang bisa kita ambil sebagai referensi ya tentang break event point-nya. Ada 252 disini ya. Oke. Kalau kita mencari lagi hal yang lain misalkan. Misalkan tentang economic order quantity. Economic order quantity. Economic order quantity ya. Kita akan lihat disini ada beberapa paper. Yang terkait dengan economic order quantity. Oh, disini ada 484 paper. Banyak sekali. Nah ini kita bisa ambil mana yang paper, mana yang teori ya. Ini baru mengenai tentang teori ya. Oke. Ini penerapan. Ada penerapannya. Kemudian ini. Economic order quantity model. Teori ya. A brief introduction. Berarti teori ya. Nah ini on economic order quantity model with transportation cost. Berarti ini adalah paper. Demand forecasting for economic order quantity inventory management ya. Ini berarti paper ya. Aplikasi persediaan barang berbasis economic order quantity ya. Berarti ini satu paper. Di banyak sekali yang bisa kita ambil sebagai referensi ya. Oke. Itu bisa di download semua. Ini juga merupakan satu paper. Ini juga satu paper ya. Ini juga satu paper ya. An application Google Play. Economic order quantity model for deteriorating item with plan back order level. Ini merupakan satu paper ya. Ini banyak sekali yang bisa digunakan ya. Coba kita searching dengan forecasting. Forecasting. Oke. Ada beberapa paper disitu tentang forecasting ya. Mungkin time sales forecasting ya. Ini banyak tentang artikel-artikel ya. Time series, empirical, overview, non-linearity, and overfitting in machine learning using COVID. Ada data COVID itu bisa juga dibuat satu forecasting. Banyak ya. Banyak ya. Banyak economic forecasting. With involve confidence indicators. Impact of oil price fluctuation on consumer price index in Kenya. A systematic review on spatial crime forecasting. Jadi ini tentang forecasting ya. Jadi dengan adanya site-site ini bisa kita mengudahkan kita untuk mencari artikel yang kita butuhkan ya. Bisa juga kita mencari secara bebas di browsing Google ini. Ini misalkan tentang forecasting. 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 Ini kita akan mencari tentang artikel-artikel yang ada forecasting-nya dengan file PDF-nya ya. Nah disini ada introduction to time series. Type of forecasting method. Nah ini yang ada PDF-nya ya. Forecasting method and principle. Nah ini forecasting research kit ya. Jadi ini masuk ke research kit. Kalau ini kita buka. Oke. Kita masuk ke research kit. Ya di research kit pun juga kita bisa mendapatkan banyak artikel ya. yang kita butuhkan untuk referensi penelitian kita. Nah ini tenang forecasting ya. Dan ini bisa di download disini ada download ya. Oke. Nah ini kita sudah masuk ke research kit ya. Nah kalau kita ingin mencari disini. mencari. Misalkan disini. Forecasting. Forecasting. Forecasting ya. Kita klik. Oke. Tentang forecasting ya. Atau disini ya. Tentang forecasting. Tentang forecasting ya. Podcasting, sedang mencari ini ya, nah ini ada. Oh ini orangnya ya. Kita tentang risetnya di sini ya, publication ya, Podcasting, Podcasting. Oke, kita tunggu sebentar. Oh researcher, ini tentang publication, masuk ke publication harusnya. Ini forecast ya, demand forecasting, forecasting, forecasting population, active forecasting. Oke, nah ini bisa kita gunakan untuk reference, tentunya kita cari yang sesuai. Yang sesuai. Oke ini, ini banyak sekali. Di sini semuanya bisa di-download ya. Bisa di-download ini, oke. Tentang forecasting semua ya. Oke, tentang forecasting, stop index forecasting, ya. Teaching forecasting and analytics, ya. Forecasting bankruptcy in the wood industry, ya. Basic of container demand forecast. Sangat banyak sekali ya. Bisa kita download tentunya. Dan kita simpan dalam satu folder kita, ya. Jadi kita bisa mencari di research kit, di academia, di Google Scholar, atau di browsing dari Google. Nah itulah cara kita, beberapa website atau site yang bisa kita gunakan untuk mencari artikel-artikel kita yang kita butuhkan untuk mendukung pelajaran kita. Semoga penjelasin ini bermanfaat. Terima kasih.